Intro Pertama kali saya melihat rumah sakura adalah 6 tahun lalu Saat saya masih-masih semua S1 tahun pertama di Keo Satu hal yang mengejutkan saya Ternyata bunga sakura yang indah dan digagumi banyak orang ini Hanya meka selama sekitar 1 minggu Atau paling lama 2 minggu Sebelum akhirnya terbang tertiup angin Guguh tersiram hujan Atau layu jatuh ke tanah dengan sendirinya Sebuah kenyataan yang sendu memang Namun dibalik itu Ada pelajaran berharga yang dapat kita petik Dari bunga nasional Jepang ini Untuk pertumbuhan spiritualitas kita Supaya kita dapat menikmati kehidupan yang lebih bahagia Pelajaran pertama adalah Mengapresiasi segala hal dalam kehidupan ini Layaknya bunga sakura Mekaknya bunga sakura itu indah Namun hanya singkat Oleh karena itu Bunga sakura merabangkan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini Hanyalah sementara Dan Bukankah kesementaraan itulah Yang membuat segala sesuatu dalam hidup ini Menjadi indah Justru Karena bunga sakura hanya mekar dalam waktu yang singkat Orang-orang selalu menanti kedatangannya setiap tahun Kini Mari kita coba kenungkan Hal-hal yang kita sukai dalam hidup Misalnya Bagi teman-teman yang Hobi pergi ke konser musik Teman-teman tahu Bahwa konser musik tersebut hanya berlangsung singkat Beberapa jam saja Atau paling lama juga beberapa hari Justru karena konser tersebut singkat Konser tersebut menjadi berharga dan menyenangkan Bukan? Kalau misalnya konser tersebut diadakan setiap hari Dan dalam durasi yang panjang Mungkin teman-teman akan merasa bosan Dan tidak lagi tertarik dengan konser tersebut Contoh lain adalah saat kita bertemu Seorang sahabat lama Yang tinggal jauh dari kita Yang jarang-jarang bisa bertemu kita Pertemuan tersebut hanya berlangsung singkat Namun karena singkat Pertemuan dengan sahabat tersebut Menjadi momen yang begitu penting Dan berharga Kalau misalnya kita bertemu dengan dia Setiap hari Bisa-bisa Mungkin kita Lupa Untuk mensyukuri Betapa pentingnya Sesuah sahabat tersebut Di dalam kehidupan kita Jadi Selagi bunga sakura mekar Nikmatilah pemandangannya Karena mekarnya bunga sakura Hanyalah sementara Saat kita melakukan aktivitas yang kita sukai Nikmatilah momen tersebut Karena Akan tiba saatnya Aktivitas tersebut Harus berakhir Saat kita berada bersama orang-orang yang kita cintai Berbahagialah Dan Nikmatilah Kebersamaan tersebut Karena Setiap pertemuan Pasti akan diikuti oleh Pemisahan Itu tadi pelajaran pertama Mengapresiasi segala hal Layaknya bunga sakura Lalu Pelajaran kedua Menyadari Bahwa Kita sendiri pun Juga adalah sakura Seperti sakura Yang mekar di musim semi Hidup kita ini Hanyalah singkat dan sementara Kita tidak akan selamanya di dunia ini Hanya 70 80 90 tahun Beberapa dari kita Mungkin Ada yang akan mencapai 100 tahun Namun 100 tahun Juga bukanlah Waktu yang panjang Jadi Apakah kenyataan ini Seharusnya membuat kita pesimis Akan kehidupan Tidak Justru sebaliknya Kenyataan ini Seharusnya membuat kita Sadar Betapa Berharganya Kehidupan yang Singkat ini Bunga sakura Tidak pernah berputus asa Meski ia tahu Ia Hanya dapat mekar Dalam waktu yang singkat Justru Ia memastikan Bahwa dalam waktu yang singkat itu Ia akan mekar Seindah-indahnya Untuk orang-orang yang telah menanti Kedatangannya Sudahkah kita belajar Dari bunga sakura Sudahkah kita menyadari Betapa pendeknya Betapa singkatnya Kehidupan kita ini Sudahkah kita bertekad Untuk mempersembahkan Kehidupan kita yang singkat ini Kepada Tuhan Kepada dunia Kepada orang-orang Di sekitar kita Marilah kita sadari Bahwa di dunia ini Ada orang-orang Yang menanti kita Untuk mekar Ada orang-orang Yang menanti Mekarnya dari kita Baik itu orang tua Gudu Sahabat Dan sebagainya Dan Tuhan pun Juga ingin melihat kita Mekar dengan indah Jadi Mekarlah untuk mereka semua Mekarlah sekarang juga Selagi masih ada waktu Tidak perlu menunggu hari esok Mekarlah seindah-indahnya Walaupun kita tahu Tidak lama lagi Kita akan layu Dan berpisah Dengan dunia ini Dan saat Perpisahan itu datang Kita bisa memastikan Bahwa perpisahan itu Akan menjadi Sebuah perpisahan yang indah Itu tadi Filosofi Sakura Yang dapat saya sampaikan Saya pun masih belajar Jadi Mari kita belajar Sama-sama Dan semoga Filosofi Sakura Yang saya sampaikan Di video ini Dapat berkontribusi Terhadap Kebahagiaan Teman-teman semua Dan bila masih ada Kesempatan Mari kita bertemu lagi Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya